Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo Sebelum mengawalinya, kita berdoa dahulu Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau beri Pagi hari ini kami akan mendengarkan firmanmu, biarlah firmanmu ini dapat menerangi jalan hidup kami setiap hari Dan berilah kami hati yang terus mau belajar, mengasihimu melebihi segalanya Terima kasih ya Bapak, semuanya saya alaskan hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, amin Tema hikmat pagi ini, Kenyang Dalam Tuhan Diambil dari keluaran 16 ayat 1 sampai 36 Saya akan membacanya ayat 12 Aku telah mendengar sunggut-sunggut orang Israel Katakanlah kepada mereka, bahwa waktu senja kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu Amin Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dan ternyata permasalahan besar yang harus dihadapi bangsa Israel Saat di Padanggurun Sehingga membuat mereka bersungut-sungut Bukan hanya masalah air saja Tetapi juga masalah makanan Di Padanggurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel Kepada Musa dan Harun Dan berkata kepada mereka Ah, kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir Oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali Berisi daging dan makan roti sampai kenyang Sebab kamu membawa kami keluar ke Padanggurun ini Untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan Ayat 2 dan 3 Bangsa Israel memang tidak langsung menggerutu kepada Allah Tetapi terhadap Musa dan Harun Wakil-wakil Allah Yang sebenarnya sama saja dengan bersungut-sungut kepada Tuhan Mereka juga menuduh Musa Bahwa dengan membawa mereka keluar dari Mesir Ia berencana membuat mereka mati kelaparan Padahal Seandainya Tuhan memang ingin membunuh mereka Ia dapat melakukannya dengan mudah setiap waktu Termasuk saat mereka berada di Laut Teberau Lihat Keluaran Pasal 14 Sungguh bersyukur Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang sabar Dan tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya Ia menjamin persediaan makanan yang mereka inginkan dengan segera Dalam jumlah yang cukup dan terus menerus Ayat 4 Mengingat bahwa mereka begitu sering berbicara Tentang kenyamanan jasmani Maka pada waktu senja Mereka akan mendapatkan daging berlimpah Dan roti pada keesokan paginya Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu senja Kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi Kamu akan kenyang dengan roti Maka kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Allahmu Ayat 12 Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Sebagai gantinya Tuhan Allah hanya meminta bangsa Israel Untuk taat pada perintahnya Di dalam konteks ketaatan inilah Tuhan melaksanakan janji-janjinya Dan ketidaktaatan pada pengaturannya Membuat berkat berubah menjadi kutub Ayat 20 Itulah pemeliharaan Allah bagi umatnya Ia menyatakan mujijatnya kepada bangsa Israel Agar mereka belajar percaya kepada Tuhan Hari demi hari Sudahkah kita percaya penuh Pada janjinya Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari Jangan khawatir Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita Setiap hari Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Kehidupan menunjukkan Bahwa engkau Tuhan yang peduli Perjalanan waktu Perjalanan kehidupan yang kami jalani Membuktikan bahwa engkau Allah yang hidup Yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami Namun seringkali Tuhan Kami mengecewakan hatimu Karena kami hidup dalam ketidaktaatan Kami mengecewakan hatimu ketika kami berjalan dengan cara pikir dan kehendak kami sendiri Oleh karena itu Tuhan pagi ini Ketika kami mengawali pekan yang baru Kami mohon Tuhan yang terus bersama dengan kami Kami boleh melewati pekan ini bersama dengan Tuhan Dan kami dimampukan untuk hidup dalam ketaatan Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tante Liana Pagi Pak Utomo Sehat Tante Sehat Puji Tuhan Kita bersyukur Tante bisa bersama di program Hikmat Pagi Bicara tentang kenyang dalam Tuhan Ada pesan sharing yang bisa disampaikan pada para pemirsa Tante Memang kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan Dan Tuhan akan memenuhi segala janji-janjinya Dan segala yang kita harapkan akan terpenuhi semuanya Terima kasih Tante Mantap ya Percaya janji Tuhan Maka Tuhan akan sediakan yang kita perlukan Ya Pak Utomo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setianya Sebagaimana Tante Liana Kita yakin Kita percaya teguh Dan kita nantikan Janji-janji Tuhan Kita hidup dalam kebenarannya Jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Laksanakan vaksinasi Sesuai jadwalnya Tuhan memberkati